Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 7. Tema kali ini akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti tanah, air, dan hutan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan, hutan produksi, dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku seperti kayu dan rotan. Hutan lindung berfungsi untuk mengatur suplai air, mencegah erosi, banjir, dan mempertahankan kesuburan tanah. Hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam, jagar alam dan suaka margasatwa, dan kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman wisata, dan taman hutan raya. Sumber daya alam tambang, golongan A, dikelola pemerintah dan penting untuk keamanan negara, contoh, minyak bumi, gas. Golongan B, digunakan untuk kebutuhan masyarakat, contoh, perak, emas, tembaga. Golongan C, digunakan dalam industri dan mempengaruhi hajat hidup masyarakat, contoh, batu, pasir. Sumber daya alam kemaritiman terdiri dari perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, populasi manusia, pertumbuhan populasi yang meningkatkan konsumsi sumber daya, eksploitasi sumber daya alam, penambangan dan pemanfaatan yang berlebihan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengakibatkan perubahan pada kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, silakan berikan argumentasi dengan cara mengisi form yang tersedia.